Ia memohon kepada ibunya untuk tetap tinggal di biara guys Dan ternyata dikasih lho Mactillius diberi tanggung jawab khusus oleh susur Gertrude Untuk menjadi guru paduan suara dan kondukter Atau kita sebutnya dirijen ya Nah seiring waktu Tuhan mengandung gerahinya berbagai penglihatan guys Mulai dari penglihatan akan api penyucian, orang kudus, hingga Yesus sendiri Keajaiban justru terjadi ketika ia sakit guys Novena ini bukan berarti kita menyembah dan lebih mengagungkan Maria daripada Tuhan ya Itu keliru banget Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwet Orang Kudus edisi 19 November Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Mactillius, pelindung melawan kebutaan Terima kasih kepada Kak Erika yang sudah request ya Semoga Tuhan memberkati selalu Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladang para santusanta Oke tanpa berlama lagi, mari kita mulai Cerita berawal sekitar tahun 1241 di Helfta, Jerman Lahirlah seorang bayi perempuan bernama Mathilda von Heckeborn Wipra Dalam keluarga yang cukup terpandang di Jerman Walau termasuk salah satu keluarga yang punya kuasa besar Namun keluarga Mathilda tetap menjalankan kehidupan mereka dalam iman katolik yang taat Bahkan kakak Mathilda yang bernama Gertrud diizinkan untuk menjadi seorang biarawati guys Nah suatu saat ketika Mathilda berumur 7 tahun Ia bersama dengan ibunya mengunjungi suster Gertrud di biara Rodesdorf Ternyata saat melihat kehidupan biara timbul ketertarikan yang sangat kuat dari dalam dirinya untuk menjadi seorang biarawati Ia memohon kepada ibunya untuk tetap tinggal di biara guys Dan ternyata dikasih loh Mathilda pun tinggal di biara dan dibimbing oleh kakaknya Layaknya para calon biarawati yang lain Intinya diperlakukan sama lah, gak ada namanya nepotisme-nepotisme Dan singkat cerita, setelah umurnya cukup Mathilda kemudian mengucapkan kaul dan dikenal sebagai suster Mathildis Sedangkan suster Gertrud saudaranya menjadi kepala biara sejak berumur 19 tahun guys Mudah banget ya Sebenarnya biaranya awalnya mengikuti kebiasaan sister Sian Namun sekitar tahun 1228, Kapital Jenderal mengambil keputusan untuk sementara tidak menerima rumah biara bagi perempuan Sehingga biara tempatnya menjadi biara Benedictine OSB 10 tahun setelah ia diterima di biara, tahun 1258, biaranya pindah ke biara Helfta Mathildis diberi tanggung jawab khusus oleh suster Gertrud untuk menjadi guru paduan suara dan kondukter Atau kita sebutnya dirijen ya Karena memang dia punya talenta yang luar biasa guys di bidang musik Seaking merdunya suara Mathildis, ia sampai dipanggil Nightingale of Helfta Nightingale ini bahasa Inggris dari burung bulbul ya Hewan yang suaranya merdu banget Selain itu ia juga membimbing anak-anak muda yang datang ke biara untuk belajar Salah satu yang ia bimbing adalah seorang gadis kecil yang namanya sama dengan nama kakaknya, Gertrude Tahun 1261, Gertrude yang waktu itu baru berumur 5 tahun datang ke biara untuk belajar di sekolah biara Gertrude inilah yang kemudian menjadi seorang santa besar yang disebut St. Gertrude the Great Walau cukup sibuk dengan kegiatan pelayanan, namun suar Mathildis gak pernah lupa guys Sama yang namanya doa Ya karena sesibuk apapun biarawan-biarawati, kegiatan utama harus tetap itu kan Ia mempunyai devosi yang mendalam kepada hati kudus Yesus Jauh sebelum devosi ini disebarluaskan 4 abad kemudian oleh Santa Margaret Mary Alcock Suster Mathildis juga melewatkan hari-harinya dengan bermati raga yang cukup berat dan bersilih demi pengampunan dosa sesamanya Nah seiring waktu, Tuhan mengandung rahinya berbagai penglihatan guys Mulai dari penglihatan akan api penyucian, orang kudus, hingga Yesus sendiri Sehingga bisa dibilang Suster Mathildis ini juga adalah seorang mistikus Seluruh penglihatan ini di kemudian hari ia ceritakan kepada murid sekaligus sahabatnya Suster Gertrude Suster Gertrude pun menuliskan semuanya ke dalam sebuah buku yang sampai saat ini masih bisa kita baca loh Dua diantaranya ialah The Book of Special Graces dan The Revelation of Saint Mathildis Nah sayangnya kesehatan Suster kelahiran 1241 tersebut cukup lemah Sehingga agak jarang berada dalam kondisi yang benar-benar fit Ketika ia berusia 54 tahun, ia mengalami penurunan kesehatan yang cukup drastis Namun di tengah sakit dan derita ini, ia tidak pernah berhenti berdoa Keajaiban justru terjadi ketika ia sakit guys Bunda Maria pun hadir dan menampakkan diri kepada Mathildis Ia menghibur Suster dan memintanya untuk berdoa tiga salam Maria setiap hari Bunda perawan Maria berjanji akan melindungi siapa saja yang berdoa ini pada saat ajalnya Kepada setiap jiwa yang dengan setia berdoa tiga salam Maria Aku akan muncul pada saat kematian dalam kemegahan yang begitu luar biasa Sehingga memenuhi jiwa dengan penghiburan surgawi Devosi tiga salam Maria akhirnya berkembang hingga sekarang ini kita kenal juga dengan novena tiga salam Maria Oh iya sedikit katekesa, novena ini bukan berarti kita menyembah dan lebih mengagungkan Maria daripada Tuhan ya Itu keliru banget Justru dengan berdoa tiga salam Maria ini Bunda Maria mengajarkan kepada Suster Mathildis untuk lebih menghormati tiga pribadi Allah Yaitu Bapak, Putra, dan Roh Kudus pada masing-masing salam Maria tersebut Suster Mathildis akhirnya meninggal dunia dengan tenang tanggal 19 November 1998 Pada umurnya yang ke-57 tahun di diara Hefta Ia tidak pernah dikanonisasi secara resmi oleh gereja Namun teladan hidupnya menjadi buah bibir di antara para biarawati saat itu Hingga akhirnya banyak biara benediktin maupun sisersian memperingati pestanya Gereja kemudian mengenalnya sebagai Santa Mathildis dari Hefta Atau juga Santa Mathildis dari Hekenborn Santa Mathildis doakanlah kami, amin Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Mathildis Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung Pengembangan calon ini Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rockedis selanjutnya Sayonara Sub indo by broth3rmax Terima kasih.